Video yang memperlihatkan seorang pemuda di Pasaman Barat, diduga mabuk diamankan viral di media sosial. Video tersebut awalnya diunggah oleh akun TikTok at Calonbapak86 pada Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022. Dalam video tersebut terlihat sebuah mobil putih yang dihentikan oleh polisi dan warga. Mobil itu disopiri oleh seorang pemuda berkaos kuning. Diduga pemuda itu dalam keadaan mabuk karena meracau tak beraturan. Saat akan diamankan pemuda itu melakukan tindakan yang aneh. Bahkan ia sempat menyebut kalimat tauhid sambil menggoyangkan badannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, mimpi, ucap pemuda itu lalu lemas. Polisi pun berusaha menenangkan pemuda tersebut. Setelah itu pemuda tersebut digelandang polisi ke pos. Pemuda itu hanya menunduk dengan gerakan tubuh layaknya orang mabuk. Peristiwa itu sendiri terjadi di Simpang 4 Pasaman Barat, Sumatera Barat. Sedangkan dari Platnopol mobil itu berasal dari Pekanbaru Kota, Riau. Dari Riau ini, ucap perekam video. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Banyak netizen yang menulis jika pemuda itu mabuk. Namun ada juga yang mengatakan jika pemuda itu pura-pura kesurupan saat ditilang. Namun belum diketahui secara pasti kronologi kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!